Hai bestie di video kali ini, aku bikin ide jualan seribuan, bentuknya unik, pasti laris banget, yuk ikuti cara membuatnya. 10 buah tahu, bisa gunakan yang kuning maupun yang putih, lalu ini dihaluskan. 2 siung bawang putih. Lalu cincang halus. 3 siung bawang merah. Ini dicincang juga. 7 buah cabai merah. Iris tipis. Jika bestie suka pedas, bisa ditambahkan cabai rawit. 2 batang daun bawang. Iris tipis. Panaskan secukupnya minyak goreng. Masukkan bawang dan cabai, lalu ini ditumis hingga harum dan matang. Satu butir telur. Ini dipecahkan. Dan aduk rata. Masukkan tahu. Masukkan setengah sendok teh garam, satu sendok teh kaldu bubuk, atau rasanya disesuaikan kembali. Seperempat sendok teh lada bubuk. Lalu aduk rata. Masukkan tahu hingga kering, agar lebih awet. Lalu masukkan daun bawang. Aduk sebentar. Jika sudah, angkat dan biarkan dingin terlebih dulu. Siapkan secukupnya kulit lumpia. Letakkan kurang lebih satu sendok makan tahu. Dan ratakan. Oles pinggirannya dengan larutan terigu. Lalu lipat dua seperti ini. Balik. Bagian tipis diletakkan di atas, lalu gulung. Oles ujungnya dengan larutan terigu. Hasilnya seperti ini. Lakukan hal yang sama hingga selesai. Oh iya bestie, jika kamu suka dengan video ini, tekan like dan share. Dan untuk yang baru bergabung, tekan subscribe ya. Satu resep, aku dapat 35 peaches hupiah gulung. Lalu goreng dengan minyak panas api sedang. Sesekali dibalik, agar matang merata. Setelah warnanya gold dan brown, angkat dan tiriskan. Hasilnya crispy dan gurih. Ini benaran enak banget. Hupiah gulung ini cocok untuk jualan seribuan. Bisa untuk jualan tipis di kantin, maupun di warung. Rebus satu keping bihun hingga lunak seperti ini. Jika sudah lunak, ini bisa langsung diangkat. Bunting dengan ukuran yang lebih pendek. Tambahkan 3 sendok makan tepung terigu. 8 buah cabai keriting yang sudah diiris tipis-tipis. 4 gram bawang putih bubuk. Setengah sendok teh lada bubuk. 3,4 sendok teh garam. 1 sendok teh kadu bubuk. Tuang 100 ml air. Aduk rata. Tambahkan 3 butir telur ukuran besar. Jika kecil, gunakan 4 butir. Kemudian, ini diaduk kembali hingga tercampur rata. Masukkan 2 batang sosis yang sudah dipotong kecil-kecil. 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis. Aduk rata. Oles tepron dengan minyak tipis-tipis. Kemudian, tuang adonan sebanyak 1 sendok sayur ukuran kecil dan ratakan. Setelah bagian bawahnya matang, lalu balik sebentar. Jika sudah matang seperti ini, angkat. Lakukan kembali sama seperti sebelumnya. Oh ya, besti, ini dimasak menggunakan api kecil. Selanjutnya, telur biun ini masing-masing dipotong menjadi 2 bagian. Siapkan 1 lembar kulit lumpia dan beri isian. Kemudian, lipat dan gulung seperti ini membentuk trompet. Oles bagian ujungnya dengan larutan tepung terigu agar nempel. Hasilnya jadi seperti ini. Aku ulangi agar besti lebih paham. Hasilnya jadi 32 picis, pitel, atau lumpia telur. Goreng dengan minyak panas menggunakan api sedang. Kemudian, ini dibalik agar matang merata. Setelah warna kecoklatan, angkat. Tiriskan dengan posisi seperti ini agar minyaknya turun. Rasa dari pitel mekar ini, gurih, pedas, dan crispy. Cacop untuk jualan seribuan. Siapkan 4 butir telur. Kemudian, ini diaduk rata. Seperempat sendok teh merica bulat atau bisa gunakan lada bubuk. Tiga siung bawang putih, empat siung bawang merah. Ini dihaluskan. Panaskan minyak secukupnya. Kemudian, masukkan bumbu. Masak bawang halus hingga harum dan matang. Kemudian, masukkan telur. Oh ya, besti, maaf. Ini bawangnya terlalu kering. Orak-arik telur seperti ini sampai matang. Kemudian, masukkan empat batang sosis yang sudah diiris. Tambahkan setengah sendok teh garam. Satu sendok teh kaldu bubuk. Seperempat sendok teh bubuk kari. Aduk rata. Tuang 30 ml air agar bumbu mudah tercampur dan meresap. Aduk rata. Selanjutnya, masukkan empat batang daun bawang yang sudah diiris. Aduk sebentar hingga tercampur rata. Angkat dan sisikan dahulu. Siapkan kulit lumpia sebanyak 25 lembar. Letakkan satu lembar kulit lumpia. Beri isian sebanyak satu sendok makan. Kemudian, ini dilipat membentuk segitiga. Oles bagian ujungnya dengan lem tepung dari satu sendok makan terigu dan secukupnya air. Tutup kembali. Hasilnya jadi seperti ini. goreng dengan minyak panas menggunakan api sedang. Kemudian, ini dibalik agar matang merata. Setelah warnanya golden brown, angkat dan tiriskan. Hasilnya jadi 25 peces lumpia terur sosis. Rasanya enak dan gurih. Kulitnya juga crispy. Lumpia telur sosis ini cocok untuk jualan 1.500 sampai 2.000an. Terima kasih besties sudah menonton. Semoga sukses. Terima kasih sudah menonton.